Al-Fatihah 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 dengan dirinya sementara dia lupa dengan kematian aku heran dengan orang ini tapi untung juga malikat gak menampakkan diri tapi kalau menampakkan diri ada bagusnya juga alim semua kita alim semua gak ada yang korupsi gak ada yang korupsi, gak ada yang maksiat gak ada yang berbuat zolim tapi inilah keimanan beriman kepada malaikat beriman pada malaikat dan malaikat senyum, senang beruntunglah orang ini kematiannya makin dekat tapi hidupnya dalam taat nanda sudah sampaikan pada ayah bunda hamba yang diberkahili Allah ingat abdun mabrukun apa bunda? siapa itu hamba yang diberkahi? adalah hamba yang makin dekat dengan jadwal kematiannya dia makin sibuk, makin asyik hidup dalam taat kepada Allah tampak sekali Al-Quran dalam hidupnya tampak sekali sunnah-sunnah Nabi pada dirinya jadi makin banyak sunnah-sunnah Nabi hidup pada dirinya makin tampak Al-Quran dalam hidupnya begitu dia wapat puncak kenikmatannya dalam Quran dan sunnah puncak kedekatannya kepada Allah lalu diambil oleh Allah nyawanya Al-Muqarramun sehingga dipanggil pun Ya Ayat Tuhan Nafsul Mut Hai jiwa yang tenang yang damai yang bahagia ingat nafsu kita ada tiga Nafsu lawana Nafsu ammara Nafsu ammara itu nafsu yang bermuat maksiat Nafsu lawana itu binti-binti sholat maksiat puasa maksiat zikir maksiat ngaji maksiat itu lawana haji korupsi ya ini diiringi ibadanya dengan maksiat itu nafsu lawana sedangkan nafsu mutmainah nafsunya bertahan nafsu juga tapi nafsu dalam rangka taat dia ingin terus menyempurnakan dirinya seperti istri-istri Arifin Abi Abang aku ingin lebih syarih lagi yang satu aku ingin lebih syarih lagi aku ingin bajuku tidak lagi ketat aku ingin lebih longgar aku ingin lagi hijab aku ingin ini aku ingin baca Quran satu hari satu juz lebih syarih lagi lebih syarih lagi aku ingin sunnah Nabi makin tampak pada diriku Allahu Akbar sebaliknya Faruk makhluk yang rusak makhluk yang dibenci tidak disebut hamba disini makhlukun makhluk artinya makin dekat dengan kematian baik bunda ayah semua yang anda cintaikan sekarang sekarang ringkas karena terbatas waktu rumah tangga yang penuh dengan keberkahan rezeki dari Allah inginkah rumah tangga berkah inginkah rumah tangga rezekinya berkah kalau tren judulnya itu penglaris dalam Islam Arifin menulis ini panjang di Facebook waktu itu penglaris dalam Islam jadi gak usah kedukun-dukun gak usah pakai jimat-jimat gak usah pakai aneh-anehan macam-macam lah trik-trik syaitan memberikan ide kepada manusia ini ada makanan diludahi maaf sampai ada kotoran dimasukkan ke makanan oleh pedagang dimasukkan di bakso-nya dimasukkan di mie-nya diaduk melaris orang gak tahu yang makannya enak aja ada kucing karena gak sengaja abangnya masuk ke dalam karena sudah terlalu akab dengan abangnya dia ngambil sendiri ke tempat kuah itu begitu dia angkat kepala kucing belum gabi daging campuran dan sebagainya belum daging busuk ayam mati kenapa mie ini jadi murah kok murah amat ya satu mangkuk gede begitu rupanya dia beli ayam yang sudah mati yang orang bawa dari daerah ke Jakarta dari seribu ayam ada seratus yang mati nah yang mati itu dia beli dia bikin ayam pantas murah karena memang beli ayamnya murah macam-macam orang melakukan untuk mencari yang laris-laris malah ibu ada satu hamba Allah dia nyebutnya hamba Allah karena sudah bertawabat ini ada istri Arifin tahu semua peristiwa ini laris betul dagangannya sehari sampai tiga empat kali balik kena laku sekali bakso nya ya ibu saat dia mendengar khutbah dia nangis lalu dia taubat dia temui Arifin dia bertawabat rupanya syaratnya penglaris setelah dia datang ke dukun pertama tidak boleh sholat apalagi sholat jumat makanya bunda sedia dengar khutbah jumat itu pas Arifin khutbah yang ketiga tidak boleh mandi jurnum ini syaratnya kemudian jimatnya itu setiap empat puluh hari diperbaharui dia datang ke dukunnya di Cerebon itu dia taubat apa yang terjadi bunda apa yang terjadi pertama yang tadinya laris luar biasa orang gak ngeliat dia buka walaupun dia buka bakso orang gak ngeliat dia sedang buka jadi orang nanya sama dia bapak gak jualan lagi ya padahal dia buka lihat setan dendam kepadanya menghancurkan dia kemudian yang kedua rumah tangganya pun diganggu cerai dan perang hebat rumah tangganya dia dengan si istrinya dia dengan anaknya yang ketiga dia sering kesurupan akhirnya jadi setan tidak melepaskan begitu saja kalau sudah menjadi budaknya enak aja lo lo kan udah dapat rejeki dari gue sekarang kirian gue hancurin lo dia sempat menangis hampir kembali untuk tidak bertobat adik bilang tetap abang istiqamah bertobat Allahuakbar begitu dia bertobat sungguh-sungguh melewati pasal taubatnya gangguan itu semua lepas kembali normal rezekinya pun halal penuh berkah maka itu pintu pertama untuk mendapatkan rezeki berkah dalam rumah tangga dalam kehidupan kita adalah taubatan suha taubat yang sungguh-sungguh orang orang beriman Allah perintahkan bertobatlah sungguh-sungguh miscaya kalian akan sukses dunia akhirat jadi kalau ingin sukses taubat mengenai ceritakan kemarin yang seorang ibu yang anaknya narkoba sudah berobat kemana-mana dia datang menunggu alifin ada yang bilang bunda taubat taubat apa ustad dia gak tahu agama berarti dia bunda pakai hijab itu sudah melakukan kezoliman kepada Allah dia tidak menutup auratnya setiap detik dosa setiap laki-laki melihat dia dosa dia bahkan disiksa di akhirat nanti sebanyak rambut tubuh yang dia melihatkan pada manusia jadi sebanyak orang melihat dia sebanyak itu dosa buat dia dia gak sadar begitu arifin jelaskan dosa hijab baru dia istighfar dia taubat anaknya hijrah anaknya diperbaiki oleh Allah siapa yang memperbaiki hubungan dirinya kepada Allah maka Allah perbaiki keadaannya dirinya dirinya dalam umat manusia ya bunda bunda ingin perbaiki rumah tangganya ingin baik dengan suami ingin baik dengan anak-anak perbaiki hubungan bunda dengan Allah abang ingin baik dengan istri perbaiki hubungan Allah abang dengan Allah ikhwah ingin baik dengan pekerjaannya ingin mudah rezekinya perbaiki hubungan kita dengan Allah kita ini gak adil bunda kita suka duit ada disini yang gak suka duit tolong angkat tangannya semua kita suka duit tapi kenapa gak suka pada yang empunya duit yang ngatur rezeki ini siapa kenapa gak di dekati empunya kita suka rumah tangga bahagia siapa yang gak senang bahagia rumah tangganya tapi kenapa gak dekati ampuh yang punya kebahagiaan itu cinta hanya engkau itu hanya kepada Allah kepada makhluknya cinta karena Allah kalau kita bahagia mencintai orang tua kita mama mencintai istri kita mencintai anak kita kita saling cinta karena Allah hadir di misal latif ini bagaimana bahagianya mencintai semua yang yang mencintakan cinta itu makanya jangan ajarkan istri anak kita mencintai kita ajarkan mereka mencintai Allah ajarkan mereka mencintai Rasulullah maka mereka anak-anak kita istri kita akan mencintai kita karena Allah dan karena ini bukan subhanallah berarti di rumah tangga ada tarbiah ada pendidikan kalau abang kalau abang gak bisa mengajar istri anak-anak abang panggil guru datang ke rumah abang duduk ngaji bersama guru itu datangkan ustaz datang ke rumah abang ngaji gak usah banyak-banyak abang dengan istri dan anak-anak sudah anak abang 10 istri satu-satunya lalu ngaji duduk datangkan guru abang menyimak bersama turun berkah rumah tangga ibu bapak kan fungsi rumah itu nomor satu adalah madrosa bunda fungsi rumah itu adalah madrosa bukan hanya untuk buang hajat bukan hanya untuk bukan hanya untuk kemegahan keindahan bukan pendidikan utama adalah rumah makanya Arifin tegakkan di rumah terbiah ahliya pendidikan rumah tangga nanti malam habis isyak nanti malam ini kumpul semua tiga istri mama acil-acil Arifin dan sama anak-anak Arifin Alvin Amar kumpul semua mantu kumpul Arifin ngajar nanti malam habis pulang dari masjid kumpul semua ngajar turun rahmat gusyat hum rahmat ibu bapak setiap ada pengajian kita seperti ini turun rahmat Allah bahkan semua kita diliputi rahmat Allah bunda apa bedanya diliputi dengan hanya rahmat kalau rahmat hanya saat itu tapi diliputi rahmat saat itu dan seterusnya pun rahmat Allah kemudian antara kita pun tumbuh saling sayang kita kan sering mengaji begini saling sayang diantara kita bertemu karena berpisah karena makanya Arifin senang kalau masuk lip barang rombongan gitu masuk sama-sama di hati ini rombongan surga semua ini ini kan ketaman surga kita dan orang dikumpulkan di akhirat sama siapa dia senang kumpul di dunia kita senang kumpul disini karena Allah tidak akan berpisah nanti kita di akhirat tunggu sayang kita sayang dengan guru kita kita pun dengan sahabat sahabat saling sayang makanya setiap zikir di azikro itu ada saat salawat dia bang nasir saling apa bang ministra pegang-pegangan kita itu yang indah betul ya mudah dirna saling pegang-pegangan kan saat salawat diajarkan apa kita ini hamba Allah kita ini umat rasulullah kita ini bersaudara mengalahkan ikatan darah sedarah belum tentu masuk surga kalau darah satunya kufur berpisah kita tapi kalau ikatan iman tidak berpisah kita menganggap selama ini gue 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 lo lo gak bisa dalam islam makanya sampai sekarang Arifin gak bisa ngomong itu sama temen pernah dengar Arifin ngomong itu nyebut dirinya aja gak bisa aneh gak bisa tuh Arifin nyebut dirinya Arifin karena kalau aku kayaknya aku tuh siapa aku ini siapa aku ini gak ada aku ini butiran pasir aku ini dari air yang hina aku ini colong bangkai jadi siapa aku makanya ibu kalau datang ke rumah Arifin gak ada satupun foto Arifin ada gak foto Arifin di tinggi ada gak Bang Nisra Bang Nasir sudah masuk kamar Arifin ada gak di kamar Arifin foto Arifin gak ada kecuali di Facebook di Instagram itu untuk dakwah butuh legalitas butuh kepastian gak ada Arifin ajarkan pada istri Arifin gak ada kita sayang tadi ngobrol lagi di mobil pirasat sepertinya abang kakakmu yang lebih dahulu menghadap Allah kalian harus belajar mandiri tadi di mobil sambil jalan kalian harus belajar mandiri hal-hal yang kecil selesaikan sampai hal yang besar latihan nanti kalau sudah menghadap Allah kalian sudah bisa mandiri itu selalu diwasiatkan bahkan Arifin bawa istri ini kuburan Arifin yang sekarang lagi ditanam pohon ke dondong kubur disini ini kain kapan di bawah ranjang ini kain kapan kita nanti ini wasiat sudah ada dan sudah tanda tangan semua istri satu dua karena istri yang ketiga notaris alhamdulillah notarisnya istrinya sendiri udah wasiat bahkan wasiat yang paling aneh disitu kalau selesai idah kalian ada laki-laki yang mencintai kalian dan kalian juga ada rasa cinta padanya terima lamarannya selesai idah setelah wafat suami aku ini wafat jadi gak pakai didramatisir gak melonkolis apalagi ngancam-ngancam kalau nanti kakak mati jangan coba-coba kawin lagi kalau kau kawin lagi percayalah aku akan bangkit dari kubur aku cari kau kemana kau pergi cengeng amat sama dunia ini kan di hati kita enteng dunia jadi gak GR karena pujian gak sakit hati karena hinaan Allah tujuannya kecuali menjadi tujuan manusia pujian manusia maka kalau dipuji dia senang begitu dihina sakit hati bagi orang yang pujian dan hinaan sama bagi dia Arifin ulang kalau orang mencari keriduan Allah dan ingin selamat di akhirat pujian dan hinaan sama baginya makanya ketika Arifin umumkan pernikahan Arifin Arifin pamerkan pernikahan Arifin kalau bahasanya pamer atau orang menganggap itu ria ya memang ria pamernya untuk Allah karena Nabi SAW bersabda publikasikanlah iklankanlah pernikahanmu terserah kemudian ada yang menghujat membuli jazakumullah ini uhidbukum fillah aku mencintai kalian karena Allah makanya ketika doa malam ini ada tiga bidadari doanya apa ya Rabb kami yang dihina kami yang dihujat kami yang dibuli kami yang di fitnah ikhlas rela memaafkan mereka dan kami mohon jangan catat satupun dosa mereka yang menghibahkan kami mereka yang mencibir kami jadikan mereka saudara kami dengan hidayahmu itu doanya gak marah karena mereka belum paham hidup ini syariat Allah hidup ini sunnah Nabi dan kita sebentar di dunia ini gak ada yang menolong kita kecuali nanti Allah atas keduaan rahmat ampunannya dan Arifin bilang selalu sama keluarga Arifin wahai bidadari bidadariku rumah tangga kita bukan rumah tanggaan kita bukan poligami-poligamian kita bukan kawin-kawinan ini bukan masalah biologis ini masalah sakinah masalah syariah masalah tanggung jawab dan yang paling pokok adalah keteladanan dalam dakwah bagi umat kita wapat sayang sebentar lagi kakak abang wapat kalian wapat tapi sejarah kan bicara bahwa di negeri ini ada syariat sunnah Nabi yang dihidupkan selesai kenemen mau wapat semua kita udah tua-tua uban udah banyak nih kulit gue ini udah jadi kakek nih udah jadi engkong udah nenek-nenek udah nih Allahuakbar walillah apalagi jamah kita ini sudah ujur semua nampaknya Allahuakbar walillah kemarin sama Ustaz Abdul Somad kita bercanda terus sama beliau ya Allah ya Rabbana tapi semua Ustaz kalau ketemu Arifin ujung-ujungnya apa gimana caranya itu semua pertanyaannya eh ketemu menteri Pak Ustaz gimana caranya itu ketemu general gimana caranya yang lucu diskusi kita diam ngobrol begitu mau pergi Pak Ustaz karena mungkin gak nyaman karena di tengah banyak orang ada istrinya juga kan gak enak dia seorang direktur gak enak dia ngomong begitu ring pergi Pak Ustaz masukin amplop ke kantong Arifin Pak Ustaz caranya gimana tadi kenapa gak nanya ada ratu saya bukan takut Ustaz masalahnya sih saya menakutkan Pak Ustaz oh lebih berbahaya itu berarti abang belum siap jangan paksakan kan ada lima kekuatan untuk melangkah poligami kalau tidak jangan makanya Arifin banyak melarang orang berpoligami daripada berpoligami buktinya kawan-kawan gak ada yang berpoligami yang dekat dengan Arifin Bang Nasir berapa tahun ikut Arifin? 15 tahun masih satu aja Bang Destra berapa tahun ikut? 10 tahun masih satu juga Bang Hasan Bang Hasan paling lama nih 20 tahun lebih sampai sekarang menikuti abang misri 3 beliau masih satu-satu jadi tidak mesti ikut kenapa? karena beliau paham ada syaratnya minimal lima kekuatannya satu kuatul iman kedua kuatul ilmu ketiga kekuatan fisik yang keempat kekuatan materi yang kelima kekuatan keluarga istri dan anak-anak kuat sudah dan menerima hukum Allah itu makanya inilah bedanya kita dengan di jaman Rasulullah s.a.w oh kan Pak Ustaz gak perlu izin dong kan bisa aja kawin sembunyi-sembunyi gak perlu izin istri Arifin bilang oh beda dengan jaman Nabi di jaman Nabi itu para wanita meminat iman mereka udah tebal-tebal udah kuat-kuat udah paham semua mereka tahu kalau menjadi istri akan ada lagi istri berikut istri berikutnya udah paham kalau sekarang ibu-ibunya gak paham cemburunya lebih kuat pada imannya makanya ada pembentukan makanya setiap orang berbeda-beda makanya hukum nikah dan nikah lagi sama bisa haram bisa wajib bisa sunnah bisa makhluk bisa mubah pada setiap orang berbeda-beda bagi posisi Arifin dengan Abang akan berbeda hukumnya yang kedua rezeki ingin berkah berbanyak istighfar apa bunda istighfar jadi siapapun yang ingin rezekinya berkabatnya istighfar karena istighfar itu memundang rezeki mana dalilnya surah noh ayat 10 11 12 nyata betul itu makanya ini jangan lepas nih Arifin ini lemah zikir makanya ingin pegang terus ini asik keren lagi itu mungil tapi gede kalau kecil mudah hilang kalau montok semangat juga ini kayu gaharu wangi betul makin dibi makin wangi tangan kita pun wangi kayunya keluar dari kayu itu minyak wangi karena itu sebaik-baik taswi itu memang dari pohon 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 itu sujud yes judan bintang pohon-pohon sujud kepada Allah makanya Arifin senang pohon dijadikan tasbih buat bawa kayu gaharu yang tua kasih sama orang yang bisa bikin tasbih dia bikin jadilah ini ini kalau dibakar satu-satu wangi sekali seperti Abu Hurairah itu sampai seribu kali sebelum tidur jadi Abu Hurairah itu tidak mau tidur sebelum seribu kali beliau itu berwirit kalau kita belum tidur sebelum melihat TV beda banget bahkan tertidur karena televisi sahabat makanya ini bersyukur di rumah gak nonton TV di kamar Arifin gak bisa nonton TV main komputer aja bisa hanya Youtube jadi banyak pilihan kecuali main ke tempat teman karena dia buka ya lihat jadi mata kita tidak banyak sampah yang masuk Arifin ulang jadi mata kita tidak banyak sampah masuk masa sampah masuk ke mata kita kepikiran kita ke hati kita ini harus banyak yang masuk yang baik-baik Al-Quran yang halal melihat abang-abang orang-orang soleh begini senang melihat wajah-wajah orang soleh gak usah ngomong dia sudah memberi bahasa buat kita Allah jadi istighfar jangan berhenti sebentar-bentar istighfar dengan istighfar Allah kayakan kalian dengan harta berlimpah berkali-kali lipat berlipat-lipat yum ditkum bi amwal amwal lagi bukan mal mal itu dalam bahasa Quran mal mal itu punya orang islam sebenarnya orang ngambil mal itu dari bahasa islam bahasa Quran bimalin mal banyaknya amwal kalau satu malun kalau banyak amwalun jadi orang yang kuat istighfarnya amwalun rezekinya berlimpah ini istri Arifin sayang sejak nikah berkurang gak rezeki tidak bertambah sayang rezeki sayang bertambah gak dagangan warungnya tambah laku gak betul betul tayang tayang buka jalan yang ketiga tayang bertambah rezekinya gak berkurang gak kebahagiaannya tuh jadi bukan harga yang dibagi berkurang makanya Arifin menulis 10 kesalahan berpoligami begitu nikah dia asik dengan yang kedua lalu yang pertama jadi kayak mantan kayak bekas gak dianggap diajukan dicuekin asik sama yang kedua gimana gak sakit hati yang pertama padahal dia adalah wanita yang bersejarah dalam hidup kita historical queen ratu yang paling bersejarah dalam hidup adalah istri gak boleh disakiti dia makanya nilai begitu nikah tambah sayang tambah cinta tambah diperlakukan dengan baik ini enak ngomong begini depan istri tambah sayang tambah kayak pacaran jadinya kita sekarang sama istri yang pertama kayak pacaran insyaallah indah sekali gak ngerasa kita di kakek ya sayangnya nenek juga gak tau ya bukan nenek bukan kakek kayaknya kayak baru nikah kenapa melihat semua dengan rahmat Allah melihat semua dengan kasih sayang Allah karena cintanya karena Allah jadi kita terkagum-kagum melihat makhluk Allah ini makhluk Allah yang Allah amanahkan pada kita istri itu amanah karena itu abang ingin bahagia banyak istri kemudian yang ketiga rezeki rumah tangga penuh dengan keberkahan bila anggota keluarganya semuanya taat kepada Allah apa bunda taat pegang dong ini atau ayat 2 dan 3 ini yakini kalau baca amalkan kenapa ustaz hidup saya sumpah rejeki saya mampet hutang saya terus bertambah rumah tangga kami makin runyam balik tanya kamu takwa gak solusinya adalah takwa setelah sungguh-sungguh taubat dan banyak istighfar ada masalah ada tapi ada jalan keluar ada kesulitan tapi kemudian dimudahkan ada musibah tapi kemudian rahmat bukan tidak ada masalah bukan tidak ada kesulitan bukan tidak pernah ada gesekan antara satu istri dua tiga istri satu istri yang ada gesekan apalagi tiga tapi setiap gesekan menambah cinta menambah kasih sayang ibarat baut baut itu waktu awal-awal susah dimasukkan baut itu ya bunda tapi kalau terus pelan-pelan dengan sabar kita masukkan apa yang terjadi makin kuat apa tidak makin kuat begitulah rumah tangga yang hidup karena Allah karena sunnah Nabi Muhammad saling sayang saling cari saling memberi hadiah insyaallah nah abang yang keempat siapapun ingin rumah tangganya berkah rezekinya orang tua dia utamakan ini mama Arifin tidak akan nikah tanpa restu mama ini mama kandung Arifin hadir dari rahim mama lah ya Arifin dari kandungan mama dibesarkan mama dirawat mama diantarkan ke pondok pesantren sampai berapa menginap sebulan mama sampai menginap di pesantren karena mama juga sedih berpisah dengan Arifin Arifin juga belum siap untuk berpisah dengan mama Arifin mau nikah sampai terlambat umur 27 karena mama menolak Arifin nikah di umur 22 enggak boleh nomor 2 umur 25 enggak boleh umur 26 enggak boleh tiga kali Arifin nikah mama enggak setuju tapi Arifin enggak mau nikah akhirnya begitu paruh jadi orang tua Arifin nomor 1 kan padahal apa kurangnya waktu umur 22 Arifin suka sudah saling suka karena Allah kata mama nikah aja tapi mama enggak mau hadir lemas Arifin begitu umur 25 mau nikah lagi nikah aja tapi mama enggak hadir enggak mau lagi Arifin yang ketiga mau nikah juga kata mama nikah aja mama enggak hadir tidak mungkin Arifin enggak ada ikan cinta mama hanya karena wanita yang baru dikenal lain dengan anak sekarang masa bodoh orang tua sejumlah emang orang tua emang ngerasain nikahnya kan yang merasain gue lihat angkunya anak sekarang yang cinta gue kok emangnya orang tua ngerasain gue kan beda yang ngalamin kan gue pakai gue lagi ngomongnya silahkan saja tapi enggak akan penuh dengan berkah Allah Arifin mau nikah lagi izin mama emang boleh enggak mama minta waktu musyawarak sama ayah seminggu datangin lagi mama kan di Kalimantan emang gimana ma nanti sabar sabar mundur lagi datang lagi harus rajin harus rajin tanya-nya emang gimana sabar ya na sabar datang lagi setiap minggu terus tapi jangan lupa kasih hadiah terus mama emang ini kayaknya handphonenya ganti ya emang ini emang gitu emang ini rejeki emang gitu emang ini jadi sogok tapi senang kan terus orang tua pas tiga bulan boleh lah boleh tuh ayah kan enggak berpoligami makanya Arifin mewakili ayah Arifin emang ini rejeki emang ini rejeki oleh semua keluarga orang tua mertua istri anak-anak Arifin kan minta izin sama mertua juga mertua istri telpon diizinin jadi abang-abang gak mau nikah lagi izin memertua coba kalau berani coba mertua sambil gak segolok apa lo bilang lo lihat gue pegang apa nih gue aja belum lo mau coba kata mertua gue aja belum mau coba izin mertua ini nyata karena Allah yang menggerakannya mana ada wanita yang rela suaminya kawin kecuali Allah yang mengerahkan hatinya makanya Arifin gak minta sama istri tapi minta pada yang punya istri minta pada Allah makanya istihara istihara istri pertama putri ulama Aceh istihara istri kedua yatim istri Arifin kedua yatim ayah almarhum amal arhum ayah beliau sangat dekat sama Arifin sebelum wapat titip perania ya nak titip sama Arifin ya Arifin jaga titipannya amanah titipan abang kan belum dapat titipan Arifin dapat yang ketiga janda umur sudah 36 mau 37 kuliah sekarang dokter calon insyaallah janda kalau nafsu-nafsuan ya bahkan jangan janda yang dipilih istihara jawabannya jawaban Allah ketika nikah datang Tuhan Guru Ustadz Tengkujul Karnain beliau yang cerama jadi yang cerama penikah narifin Tengkujul Karnain Kapolres hadir Wakapolres hadir perwakilan tentara hadir ya bang ya ramai rumah kesaksinya ketua Mui Pusat dokter Muhammad Hidayat yang penceramahnya istrinya malah satu Tuhan Guru Tengkujul Karnain judulnya pun ceramahnya katanya 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 Allahuakbar walillah ilham jadi restu orang tua bunda ayah ingin berkah hidup restu orang tua harifin ambil garis gak nyaman nih sealim kayak apapun bunda sehebat kayak apapun ibadah bunda abang kayak apapun jabatan abang sukses abang di mata manusia di mata siapapun tapi kalau durhaka sama orang tua mimpi berkah hidup pegang itu Allah mewasiatkan pada kita memerintahkan pada kita untuk beribadah kepada Allah dan berbuat terbaik pada kedua orang tuamu kalau gandeng itu ibadah pada Allah dan vaktim orang tua itu bisa dipisahkan ingat Al-Qamah alim banget kan ahli ibadah kan tapi begitu dia nikah dia lupakan ibunya meninggalnya susah untung orang tuanya mamanya hanya memaafkannya baru meninggal khusun khatibah jadi orang tua keramat hidup makanya mama tinggal di rumah harifin mama ada rumah kecil dibangunkan maunya mama disitu mau disini dibangunkan rumah disitu gak mau satu rumah bangunin senang makannya pun di rumah mama banyaknya karena masakannya luar biasa nikmatnya karena dari air tangan kasih sayang air tangan mama yang sayang makanya makanannya tuh enak sekali makanan istri tuh enak karena dari air tangannya makanya perbedaan bapak-bapak abang-abang kalau makan beda kalau istri masak ketika awal bulan dengan akhir bulan ya betul terasa sekali tempenya itu coba rasakan kalau awal bulan enak betul di pertengahan sampai akhir agak pahit sedikit betul harifin karena air air tangan yang bahagia ekspresi yang bahagia harifin merasakan itu masya Allah Allahuakbar kalau lagi dia kesal sama kita udah gak nyaman jamakannya walaupun gak ngomong ya tapi kalau dia senang Allah Allahuakbar maka senangkan terus istri kita sehingga setiap istri kita merasakan kasih sayang kata istri yang pertama kakak aku yang paling disayang kata istri yang kedua aku yang paling dimanja kata istri yang ketiga walaupun aku datang belakangan aku lebih diperhatikan subhanallah ating tang ating ting tang yang keberapa sekarang yang kelima siapapun yang ingin rumah tangganya berkah dengan rezeki yang halal yang membawa manfaat dunia akhirat hidup dalam sunnah nabi muhammad salallahu alaihi wassalam dimulai dari apa tidur lebih awal solat malam jadi sunnah nabi yang paling utama yang ingin rumah tangganya berkah yang ingin rezekinya halal penuh berkah mengalir deras beras jangan pernah tinggalkan solat malam jangan itu selalu pesannya gitu solat malam solat malam paruk solat malam mana akhi paruk solat malam terus jangan putus nikmati solat malam itu jangan sekedar sekedar yang serius yang terbaik berpakaianlah seindah-indahnya saat kita menghadap Allah bunda bunda arifin solat malam begini ini ini pakai siwak betul sayang tayang ayang begini arifin rapi sekali berwangi-wangi eh anak soleh mudah-mudahan jadi ulama ini anak dari siang keberapa masya Allah sholat malam rapi mandi selalu mandi air dingin jadi keren betul menghadap Allah jadi nikmat sholat kita ini sholat pakai training pakai baju kaos gak mandi udah itu di belakang baju kaosnya tulisan lagi semen cibinong harifin gak pernah lupa nih gara-gara berjamaah berjamaah dia masih tulisannya semen cibinong pakai training lagi sholat subuh orang gak mandi kita menghadap Allah main-main tapi menghadap orang kok keren amat sadar gak sih Allah menatap kita Allah memperhatikan kita Allah itu menyukai hambanya yang sungguh-sungguh berbuat terbaik di hadapannya kalau sholat sholat yang benar abang sholat sunah itu sunah kerjakan dengan baik kalau tidak jangan tapi kalau kita sholat sunah kita kerjakan dengan main-main bukan pahala malah dosa sama dengan poligami kalau tidak sanggup jangan melangkah cukup satu saja daripada nanti hancur berantakan banyak yang jadi korban malah dosa besar yang kita dapat karena hilang tanggung jawab kita kepada istri dan anak-anak kita makanya izin istri hari milang sama istri tengah malam selesai tahajud kebiasaan arifin istri ada disini abang praktekkan itu setiap selesai sholat malam istri dipakar ya bang praktekkan ini ini kita ngaji ulang nanti istri tidur angkat badannya duduk diam-diam karena belum biasa sih kalau arifin udah otomatis duduk selesai sholat malam langsung istri merapat pakai mau kenanya disini kalau istri kedua nginap di kamar sebelahnya dipanggil sama kakaknya dipanggil ke kamar sebelah selesai sholat malam dua-duanya sini sini di sini di sini yang ketiga bantal di depan bunda ini bukan omongan ini nyata arifin ngomong depan istri arifin rasulullah melakukan itu makanya aisyah dari pahar rasulullah terbangunnya aisyah karena air mata rasulullah jatuh saat berdoa di pipinya aisyah jadi keluarga diajak ke jalan Allah makanya sholat malamnya diperkuat disitu janji keberkahan demi keberkahan bahkan Allah menantang hambanya untuk berdoa karena pasti Allah hijabah eh Allah nantang minta apa minta apa kata Allah minta apa tapi sholat malam dulu dong apa yang Allah tanya tiga adakah yang berdoa padaku pasti kujabah adakah masalah ya yang ketujukan jalan keluar baginya pasti ketujukan jalan keluar baginya ayo masalah apa ibu ngadu dong sama yang punya langit bumi ini yang ngatur semua hati keadaan yang ketiga ada yang minta ampun pasti kuampuni begitu pastinya kenapa anda minta sholat malam tapi jangan lupa ada kunci rahasianya Rasulullah bersabda barang siapa bangun dari tidurnya lalu dia membaca doa apa jawab Rasulullah s.a.s maka dosa-dosanya diampuni solatnya diterima dan doa doanya di hijabah hadis soheh buhori muslim termiji nasai dan abu daud amalkan itu setelah membaca alhamdulillah iladhi ahyana ba'dama amatana wa illahi nusur baru masya Allah amalkan itu ini banyak lagi lanjutannya kita lanjutkan nanti bulan depan arifin mungkin ada ayah bunda yang ingin bertanya silahkan kita kasih waktu sebelum juhur ayah bunda jangan lupa sedekah jariah pembangunan masjid pesantren azikra dan alhamdulillah santren kita sudah hafal 27 anak yang hafal 30 juz maka pahala Allah berikan bagi ayah bunda yang bersedekah jariah sekarang sedang dibangun lagi dua asrama dari tiga asrama yang sudah ada dan masih kita tinggal 10% lagi silahkan bunda ayah datang langsung ke desa cebadung gunung sindur lihat pembangunannya dua asrama ya bunda nanti selesai kita ngaji biasa titipan sedekah jariah bunda nanda terima nanda akan bawa untuk pembangunan masjid pesantren azikra insyaallah semua diberkaili Allah jangan lupa zikir tanggal berapa 3 desember 14 rabiul awal dan insyaallah tahun ini menerima santri putri ya bunda silahkan daftarkan putri putri bunda ay putra SMP SMU Al-Quran sunnah azikra Allahu akbar nyaman sekali suasana di gunung sindur para santrinya betah semangat mereka belajar karena alamnya mendukung sekali dan insyaallah Arifin Umroh bersama mama dan tiga istri Arifin tanggal 29 Rabiul Awal atau tanggal 20 Desember yang ingin bergabung bisa hubungi di Haji Awaludin di 0856 90 2010 Umroh bersama Arifin 0856 90 2010 atau ingin bersedekah jariah atau bunda yang punya pohon di rumah ya pohon kurma pohon mangga mau disedekahkan itu sejarah panjang bunda wafat pohonnya tumbuh di pondok pesantren palanya ngalir setiap detik silahkan antar langsung ke desa Cibadung Gunung Sindur ya jamaah yang punya pohon apapun kirim ditanam disana ya bunda jangan lupa di belakang ada air ada madu kemarin ada kesaksian bapak luar biasa yang sudah 64 kali cuci darah Allah sembuhkan berkah minum madu asikra Pak Soni itu prostat akut minum minyak jetun sebelum tidur 2 sendok sembuh total gak jadi operasi dan di belakang ada air azikra yang dibacakan doa tentu karena berkah doa doa jamaah semua dan arifin selumohon ketulusan bapak ibu membacakan doa untuk madu air minyak jaitun azikra yang meminumnya sehat al-afiat angkat penyakit jasmani rohaninya dan yang meminumnya semangat beribadah al-fatihah silahkan yang ingin bertanya oh udah cepat sekali ya baik bunda ayah semua maafkan arifin lahir batin insyaallah bulan depan kembali kita bertemu lanjutan bahasan penglaris dalam islam air rumah tangga yang mengundang keberkahan rezeki dari Allah tentu banyak bicara banyak salah arifin bersama mama dan istri istri arifin mohon dimaafkan lahir dan batin subhanakallah wabihamdika syadu allah ilahi ilanta syafirukka wa atubu ilai kubilai topik wal hidayah arifin sayang ayah bunda semua karena Allah sayang semua sahabat sahabat facebook salamualaikum warahmatullahi wabarakat